bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum pertemuih dengan saya rumenas prastio masih dalam rangkaan tutorial mengenai Excel dan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita mengenai hyperlink dan tutorial sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai menghubungkan hyperlink menghubungkan cell ke worksheet yang lain di workbook yang sama kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menghubungkan cell kita untuk hyperlink ke satu website Nah kita disini akan coba untuk membuat hyperlink untuk membuka satu file di PC kita ya jadi kita tulis aja disini hyperlink hyperlink untuk membuka satu file misalnya nanti rekan-rekan punya satu file laporan misalnya yang ada file tertentu atau bagian file tertentu yang berada di Word PowerPoint maupun di PDF sedangkan laporan rekan-rekan ada di apa namanya Excel nya untuk menghubungkan atau memanggil file yang berhubungan yang tersebut terkait dengan laporan kita kita tidak perlu membuka mydokumen kemudian mengklik satu persatu untuk menemukan URL yang pas kita bisa melinkan atau menambahkan satu link di laporan kita di Excel ya untuk saat kita klik kita bisa menuju ke file yang diinginkan jadi misalnya disini saya menuliskan file file pdf lah ya file pdf misalnya jadi saya klik kanan saja untuk sel yang mau selingkan di kanan kemudian saya beli pada link di sini ya kemudian saya klik pada existing file oro page saya klik saja pada existing file oro page kemudian saya seperti biasa saya isi screen tipnya untuk memberi keterangan misalnya hanya klik untuk membuka file pdf misalnya ini tidak meluluh pdf bisa buk apapun file ini bisa klik oke sih dulu untuk screen tipnya jadi saat saya sorot pada hyperlinknya nanti akan menjadi screen tipnya atau keterangan untuk apa sih perlengnya itu menuju kemana kemudian kita juga bisa memilih file yang ada dimanapun di PC kita bisa di dokumen di picture desktop dimanapun nah disini saya mengambil dari file yang sudah saya letakkan di download ayam saya saya ambil dari download mana ya file download saya atau ini download saya beli download nah kita coba satu file yang pdf lah ya Oke kita tunggu sebentar ya kita Scroll kebawah sampai menemukan icon pdf ya ini mungkin analyzing data with Microsoft super opi itu udah PDF disini saya klik kemudian secara otomatis saat kita klik pada filenya untuk current folder disini ya kita bisa melihat untuk address secara otomatis tergenerate alamat dari file yang kita klik jadi semisal nanti file ini kita pindah si address ini juga akan broke atau rusak jadi kita harus mengedit dan perbaiki hyperlinknya dan tentunya kita tidak melulu atau mau atau diharuskan untuk mengklik pada current folder kita bisa memilih pada recent file atau beberapa file sudah kita buka barusan ya atau juga bisa seperti tadi ya kita memilih apapun yang ada disini untuk kembali ke folder teratasnya kita bisa klik pada icon disini ya saya klik oke kalau kita lihat disini untuk seles sudah kita tulis oleh bdf tadi sudah berubah menjadi warna biru dan saat-saat sorotkan kursor saya ke sini akan muncul screen tip yang sudah kita buat tadi klik untuk membuka file bdf dari saat saya klik kita akan disajikan pada jendela pop-up seperti ini enggak apa-apa kita klik saja ini adalah salah peringatan saja dari Microsoft bahwa kita menuju atau mengklik saat pada satu file yang berisah hyperlink dan ini ada pengperingatan saja karena menghadap beberapa file yang memang tidak jika kita tidak mengetahuinya kita klik biasanya akan dibawa ke satu website tertentu yang memungkinkan kita untuk mengapa yang menghasil satu virus atau lainnya jadi karena file yang tadi kita buat kita sudah tahu betul bahwa itu tidak mengandung virus jadi saya klik saja pada oke maka kita akan dibukakan file pdf yang tadi saya arahkan ya ini adalah analyzing data with Microsoft for BI yang tadi saya sebutkan ya jadi cukup mudah untuk melinkan satu file yang menggunakan hyperlink kita juga bisa membuka file word yang misalnya disini file word atau PowerPoint apapun ya bisa saja file word misalnya kemudian saya klik kanan lagi sampai muncul pop-up seperti ini kita pilih pada link atau hyperlink kemudian saya klik pada existing file kemudian saya pilih pada foldernya ya misalnya tetap di download tadi ajalah download kemudian saya pilih pada file word saya cari untuk file word apakah saya punya file word karena saya jarang yang sekali untuk mendownload file word 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 ah enggak ada jadi saya pilih saja misalnya yang di dokumen layani saya ganti dokumen saya calik file word saya gimana di kau file word nah ini adalah dynamic array saya klik kemudian saya klik oke jadi saat saya klik pada hyperlink sudah saya buat tandai saat saya tidak mengetikkan satu screen tip secara otomatis Excel akan menambahkan screen tipnya berupa file atau urf file nya yang kita arahkan tadi saya klik oke akan muncul pop-up seperti ini hanya seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ini hanya peringatan bahwa kita harus berhati-hati untuk mengklik satu hyperlink klik ya saja kita akan dibuatkan pada file word yang kita maunya atau kita tujuh disini ya oke juga bisa kita scroll bawah seperti ini ya Oke sangat mudah untuk manfaat hyperlink ini untuk tutorial berikutnya kita akan membuat satu hyperlink akan tetapi untuk membuat satu Excel baru jadi mungkin ini jarang didengar ya untuk tutorial berikutnya ya eh ternyata hyperlink itu bisa dipakai untuk menciptakan satu Excel baru atau membuka satu file baru ya di Excel lah tentunya karena kita di Excel ini jarang digunakan dan mungkin tidak banyak orang yang tahu terutama yang pemula di Excel jadi tetap ikuti video tutorial saya klik subscribe agar tidak ketinggalan untuk titikan masukan dan ujatan silahkan ditulis di bawah kolom komentar video tutorial ini mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat klik tombol like jika memang bermanfaat ya silahkan share ke teman-teman rekan-rekannya untuk kembali dengan saya Rumanas Presiden masih dalam lagian tutorial yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati